Intro Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah pertahanan yang banyak mengandung jebakan ini adalah pertahanan favorit saya pertahanan Sicilia Naga dan langkah-langkah yang penuh jebakan ini sering saya mainingkan baik dalam catur klasik atau catur online dan sering membuat lawan terjebak kita mulai langkah-langkahnya E4, C5 ini adalah pertahanan Sicilia yang sangat terkenal dan paling sering dimainkan di zaman sekarang kuda F3 bidak maju D6 bidak D4 mengajak pertukaran disini langkah terbaik hitam harus pukul bidak dan yang terbaik putih juga kuda pukul bidak disini langkah utama hitam kuda F6 pengimbang buah dan mengancar bidak di E4 dan langkah terbaik dari putih kuda C3 pengimbang buah sambil melindungi bidak di E4 hitam bidak maju D6 bidak maju D6 ini adalah ciri khas dari pertahanan Sicilia Naga disini putih gajah E3 hitam gajah D7 putih bidak maju D6 bidak maju F3 bidak maju F3 ini yang dinamakan dengan Yugoslavia attack dan ini adalah langkah putih yang sangat tajam dalam menghadapi pertahanan Sicilia Naga disini hitam rokade putih menteri D2 ini langkah umum dari putih untuk persiapan rokade panjang hitam kuda C6 putih rokade panjang dan disini sebenarnya ada dua langkah pilihan hitam ada gajah D7 dan bidak maju tapi yang paling umum dan yang banyak mengandung jebakan itu bidak maju D5 coba anda perhatikan sekarang ini seandainya main pukul-pukul semua bidak pukul bidak kuda pukul bidak kuda pukul bidak kuda pukul kuda kuda pukul dan hitam kalah satu bidak tapi dengan posisi tapi dengan posisi yang cukup bagus putih kuda kuda pukul kuda bidak pukul kuda kuda bidak pukul pukul kuda boki kuda pukul bidak 这样 kuda pukul kuda kuda pukul kuda kuda putih dalam langkah-langkah textbook. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, mentri pukul bidak. Nah inilah jalur utama dari Zisilya Naga yang mengorbankan satu bidak dengan posisi yang cukup bagus untuk menyerang. Dan sampai di sini posisi masih tetap berimbang dan masih dalam langkah-langkah teori. Hitam mentri C7 dan di sini ada dua langkah karena pilihan dari putih. Bisa pukul benteng atau mentri C5. Ini kedua-dua langkahnya sama-sama sering dimainkan dalam catur klasik ataupun catur online. Sekarang seandainya mentri C5, hitam mentri B7 mengancam bidak di B2. Mentri A3 melindungi bidak B2. Gajah F5 melakukan tekanan terhadap bidak 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 C2. Gajah E3, D3 untuk mengaktifkan benteng di baris belakang. Benteng AB8 menambah tekan menambah tekanan terhadap bidak B2. Bidak maju. Mentri C6. Sampai di sini posisi tetap berimbang. tetap berimbang. Tapi di sini seandainya putih mencoba memukul bidak yang kelihatan gratis di A7, umpamanya gajah pukul bidak, maka putih sudah terjebak. Hitam benteng mengancam gajah. rencana untuk mengeroyok dengan mentri. Maka di sini putih terpaksa mengajak pertukaran mentri. Menteri lari F6 mengancam skak di diakonal H8 A1. Menteri memaksa pertukaran buah. benteng pukul bidak gajah. Menteri pukul benteng. Benteng D8 melakukan tekanan terhadap gajah di D3. Bila gajah sudah diangkat atau dipindahkan maka langsung mat dengan mentri. di sini terpaksa raja lari. Menteri B2. Terpaksa mentri mundur. gajah. Pukul gajah. Terpaksa mentri pukul gajah. gajah skak. Raja lari. Benteng pukul mentri. Raja terpaksa pukul. gajah B4 dan posisi hitam sangat unggul. gajah. Itu tadi kalau putih mengambil bidak gratis. Sedangkan aslinya posisinya remis. Sekarang kita kembali ke posisi yang tadi. di sini tadi ada dua pilihan. Tadi kita sudah bahas mentri C5. Sekarang pilihan kedua yang sering dimainkan oleh putih. Walaupun di tingkat grandmaster juga ini langkah dimainkan. yaitu mentri pukul benteng. Di sini putih sengaja menukar mentri dengan dua benteng. hitam. Gajah C5 mengancam mat dengan mentri di C2 dan sekaligus mengancam mentri di A8. Maka di sini memang putih sengaja mengajak pertukaran dengan dua benteng. Maka mentri pukul benteng. Skak. Raja pukul mentri. Nah di sini ada dua pilihan dari putih. Benteng dan gajah. Dan umumnya dua pilihan ini sering muncul dalam permainan catur. Dan dalam dua pilihan ini langkah benteng. D2 adalah pilihan yang lebih bagus. Dan hitam. Bidak maju. H5. Raja lari. B1. Raja G8. Gajah E2. Dan sampai di sini posisi tetap berimbang. Nah sekarang. Seandainya putih di sini memainkan gajah D3. Maka di sini banyak langkah-langkah yang mengandung terangkap. di sini hitam. Pertama mentri. E5. Mengancam gajah di E3 dan bidak di B2. Nah di sini ada tiga pilihan daripada hitam. Daripada putih. Gajah pukul bidak. Gajah pukul gajah atau raja maju D2 melindungi gajah di E3. Sekarang kita bahas satu persatu. seandainya gajah. Gajah pukul bidak. Menteri F4 start. Benteng terpaksa tutup. Gajah pukul gajah. H6. Bidak terpaksa tutup. Bidak terpaksa tutup. Gajah H6. Menteri mengancam benteng di D2. Benteng A D8. Langkah paksaan. D1 maksudnya. Hitam mentri skak C7. Raja lari. Gajah pukul benteng. Benteng pukul gajah. Benteng pukul gajah. Menteri pukul gajah. Dan posisi hitam sangat unggul. Nah sekarang bagaimana seandainya raja D2 untuk melindungi gajah di E3. di sini gajah pukul gajah. Dan pilihan dari putih ada dua. Bisa raja pukul gajah atau bidak pukul gajah. seandainya bidak pukul gajah. Menteri skak. Raja lari. Menteri pukul bidak G2. mengancam menteng. Dan menteng lari F1. Gajah skak. Terpaksa tutup pakai gajah. Gajah F6 dan posisi hitam sangat unggul. Nah pada posisi ini. Seandainya raja yang pukul gajah. Menteri pukul bidak. Di sini pilihan dari putih ada dua. Bisa bidak maju G3 atau gajah pukul bidak. Seandainya bidak maju G3. Maka menteri pukul bidak A2. Benteng B1. Bidak maju F4. F5. Benteng B3. Bidak A5. Dan posisi hitam. lebih bagus karena kedudukan raja putih. Di tengah papan yang sangat berbahaya. Nah pada posisi ini. Seandainya gajah. Pukul bidak A7. Putih bidak maju F5. Gajah kembali ke E3. Bidak maju mengecam gajah. Seandainya gajah pukul. Menteri skak. Raja lari. Menteri pukul gajah. Dan posisi hitam sangat unggul. Nah sekarang. Pada posisi ini. Bila gajah. Pukul gajah. Menteri pukul gajah. Skak. Raja lari. Dan di sini putih. Ada ancam mat di D8. Dan hitam. menteri. B6. Menteri. B6. Menteri mat. Dan mengancam mat di B2. Dan di sini. Bidak terpaksa maju. Bidak pukul gajah. Benteng. E7. D7. Gajah. F6. Dan posisi hitam. Juga sangat unggul. Nah sekarang. Pada posisi ini. Ada dua pilih putih. Yang tadi sudah kita bahas. Kuda pukul kuda. Dan sekarang. Gajah D4. Ini juga langkah yang umum dalam pertahanan silianaga. Dan ini masih dalam konteksnya textbook. Atau langkah teori. di sini. Di sini. Bidak maju. Mengancam gajah. Gajah lari. Gajah. E6. Melindungi bidak. Kuda di D5. putih. Kuda. Gajah. Kuda. Oh gajah pukul benteng. menteri. Pukul gajah. Dan di sini ada dua langkah putih yang umum. Bisa kuda pukul kuda. Atau gajah. C4 dulu. menekan kuda di D5 nah disini bila kuda pukul kuda bidak pukul kuda mentri A5 benteng B8 benteng E3 bidak maju D4 dan posisi masih tetap berimbang nah disini bagaimana seandainya bukan kuda tapi putih gajah C4 dulu nah disini putih sudah terjebak gajah C6 dan mentrinya sudah lenyap itu artinya putih sudah kalah nah sahabat catur inilah jebakan yang sangat lengkap dalam pertahanan Sicilia Naga dan ini sangat layak untuk Anda coba dalam permainan catur Anda bagi Anda yang hobi dengan pertahanan Sicilia Naga karena jebakan-jebakan karena jebakan-jebakan seperti ini sudah saya praktekkan dalam permainan catur klasik dan juga catur online dan umumnya saya sebagai hitam lebih sering menang daripada kalahnya sekarang kita masuk sesi fazal tema fazal kita kali ini clear of diakonal atau mengosongkan diakonal silahkan Anda cari langkah terbaik hitam disini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga mengetahuinya oke coba catur sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih